Saya Puji Estanto, kebetulan saya menjadi Ketua RT di Dipo Winatan, yaitu di wilayah RT 01 ya. Dipo Winatan ya, Dipo Winatan itu kan menjadi kampung wisata, yang punya ikon kampung wisata. Nah, sebetulnya Dipo Winatan itu tidak lepas dari perkembangan waktu dahulu, yaitu kalau di sini ada namanya Kintelang. Ini saya cerita Jari ini dulu, masalahnya waktu itu saya juga belum lahir, Jari ini dulu. Dahulu kala, ini kan di sini ada wilayah yang sudah dijelaskan di sini. Nah, ini kemudian Sosrowina Jalan, ada Raudir Janus, itu satu. Nah, tapi untuk wilayah Dipo Winatan sekarang itu kan berada di sini. Di sini itu malah Dipo Winatan. Nah, kemudian ini yang intinya saya mau ceritakan itu, perkembangan pariwisata di Dipo Winatan itu tidak lepas dari adanya THR. THR itu dulunya, kalau di sini dijelaskan itu, dulunya namanya Kerkhof. Kerkhof itu makam Belanda ya, jadi Belanda waktu penjajahan dulu itu kalau sudah meninggal dimakamkan di sini, untuk area Yogyakarta ya, Kerkhof itu. Kemudian, Jari ini juga, ini pada tahun 1925, itu Ngersodalem yaitu Sri Sultan Hamengkebuna yang ke-9, itu baru membangun kawasan pasar. Yaitu di pasar Seriwet Dari, dan ini di sini itu masih berwujud sebagai makam. Jadi, perkembangan dari tahun 1925 itu sampai tahun 1970, itu pasar Seriwet Dari itu berkembang dengan pesat, hingga pas tahun 1970 itu sudah tidak bisa menampung lagi kegiatan pasar sama terminal. Di sana dijadikan terminal juga. Nah, kemudian terminal itu dijadikan, dipindah ke makam Kerkhof ini. Jadi, makam itu dibungkar, kemudian dibangun terminal, yaitu sekitar tahun 1970-an itu. Nah, kemudian di dalam terminal itu, itu sekaligus adanya tempat untuk ibu dan rakyat. Nah, jadi di sana dijadikan Taman Hiburan Rakyat sekaligus sampai ada terminal. Nah, Taman Hiburan Rakyat waktu itu sangat terkenal sekali dengan, disingkat saja dengan THR. Jadi, sekitar tahun 17 bulan itu THR juga terkembang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!